Aku gak pernah kebayang yang namanya rujak dicampurin dengan kuah soto. Ini dia. Mau makan rujak atau mau makan soto? Nah, kalau di Banyuwangi gak perlu galau, gak perlu milih Budis. Karena dua makanan ini collapse jadi menu yang nikmat. Nah Budis, Isantarore udah sampai nih ke salah satu warung rujak soto yang paling rame. Ini dia rujak soto mbok bret. Rujak soto, kenapa namanya rujak soto? Ini jualan rujak apa jualan soto? Ya, rujak dicampur soto mas. Rujak dicampur soto? Iya. Kayak bagaimana wujudnya? Enak. Enak? Ya, rasanya enak udah pasti kelihatan dari orang-orang yang ngantri disini tuh banyak banget. Sampai dalam-dalam juga ada. Budis, rujak soto disini tuh udah berdiri sejak tahun 2004. Saking rame-nya warung ini buka jam 10 pagi, tapi jam 12 yang udah ludes tanpa sisa. Meski antrian dan pelanggannya banyak, tapi yang boleh ngulek dan racik-meracik the one and only yang bok bretnya aja, Budis. Kalian kalau mau makan disini tuh rujak soto, nah kayak gini nih, bok bretnya ini ya. Bok bret lagi. Ini tuh bu, ini nama bok bret memang nama aslinya bret? Bukan memang. Oh, aslinya bok bret? Aslinya bok bret. Saya jadi keinget satu lagu bu, goyangan bok bret. Bukan itu goyang daun bret, goyang daun bret. Budis, nih kalian lihat ya, ini pisangnya pake pisang apa tadi bu? Pisang batu. Ini pake pisangnya pisang batu. Oke, gapapa, gapapa. Bok bret, monggo. Gapapa sama bok bret juga. Ada bok bret, ada bok bret. Budis, lihat deh. Waduh, si mbok sibuk pisang eh. Dalam soto porsi rujak soto, itu pake bumbu kacang dan kuah soto sekaligus, budis. Oke, first buat bumbu rujaknya dulu ya. Campuran kacang tanah, petis ebi, gula merah, dan juga potongan pisang batu diulek jadi satu. Nah, setelah itu, isian rujaknya ikut join deh tuh. Mulai dari toge, sawi, kacang panjang, timun, timpi, dan tahu. Ya, karena ini memang dari tangannya yang bok bret ini, yang bok bret ini ya. Harus bok bret itu yang enak tuh ya. Ulekannya kayaknya pas tuh, lihat tuh. Ya, tuh, budis harus lihat. Dia tuh ada injekan batunya gitu. Ya kan, tuh. Jadi supaya tekenannya tuh lebih dasyat gitu, kalo lebih tinggi. Sebenernya sih, bukan masalah batunya sih. Kayaknya mejanya ketinggian sih kayaknya. Sip, kalo rujaknya udah jadi, lanjut diguyir pake kuah soto yang kuning menyala, budis. Nah, ternyata gak cuma kuah soto aja nih, daging sapinya juga ikut join. Ayy, mantap. Ini kasih cabenya lagi. Ini yang rujak soto. Segitu udah pedas belum? Udah. Udah. Oke, terus dikasih sotonya. Ini isinya adalah jeruan apa? Apa, Pih? Daging. Daging. Daging campur ya. Oke, daging campur. Monggo. Terus abis itu dituang pake? Kuah. Dan ini kuah sotonya. Aduh, ini wanginya menis semeriwing-semeriwing sedep gitu ya. Ini aku penasaran juga sih. Nyambung gak sih ini kuah kacang gini, terus dikasih kuah gini rasanya apa? Jujur aku penasaran dia pake lontong ya. Ini Budi bisa lihat, dia pake lontong gini. Terus ada toge-nya juga masih kecambah ya. Ini masih kecambah. Terus ada sayur-sayuran. Kayak gado-gado. Cuman kita penasaran nih rasanya bagaimana sih. Ini surprise banget loh. Sumpah. Ini aku kaget loh. Rasanya itu, begitu masuk ke seruput itu ada rasa soto, ada rasa kayak gado-gado juga. Jadi memang dia itu ngebuat rasa sotonya ini lebih creamy karena memang ada kacangnya. Jadi dia lebih kayak, aduh menih resepisan kalau kata orang Sunda. Walaupun ini lagi di Jawa ya, resepisan. Fudis, ternyata dua rasa yang bertolak belakang ini tuh pas masuk mulut, eh punya sensasi tersendiri loh. Rasa bumbu kacang bercambur dengan soto yang kayak akan rempah gak saling ganggu. Malah saling dukung satu sama lain. Rasa sotonya ada, rasa rejaka juga tetap ada. Rasa soto yang didominasi dengan gurih dari rebusan daging sapi dan rempah, terasa juga tuh pada daging sapinya. Ini lazis. Ini baru nampol. Jadinya pedasnya dapet, gurinya dapet, creamy-nya dapet. Udah gitu, ini tekstur dagingnya enak banget. Dibilang empuk banget enggak, dibilang alat enggak. Jadi kayak kenyal-kenyal gitu. Jadi begitu kalian nyuap, ini secara lontongnya, lontongnya ini lembutnya banget-banget ini beneran. Jadi masuk, ada tekstur sedikit lontong, abis itu gone gitu. Jadi bener-bener hilang gitu. Dan ini, kalau tekstur dagingnya begitu masuk mulut. Tadi kayak kenyal-kenyal gitu. Terus, ada tekstur dagingnya gitu. Jadi bener-bener berasa juara banget sih ini. Enak banget, jujur. Nah, kalau Fudis masih nebak-nebak rasanya kayak gimana? Bayangin aja nih, gado-gado disiram pakai soto daging kuah kuning. Ya, mirip-mirip kayak gitu deh pokoknya. Bener. Aduh. Aku mau nunjukin kalian. Kalau tekstur dagingnya itu juga enak banget. Nih, ya. Fudis. Tuh. Dadi. Dia itu kalau digigit tuh. Kayak kenyal-kenyal gitu. Ya, dibilang empuk enggak. Dibilang alek, enggak. Enak. Jadi pas digigit itu bertekstur. Jadinya enak. Mudah bukan? Nah, Fudis. Kalau tadi rujak sayur dicampur pakai kuah soto. Sekarang kita geser sekali ke rujak tanpa kuah. Nah, rujak cinggur ini pakai bumbu rujak yang sama dengan rujak soto. Bedanya ada tambahan cinggurnya aja, Fudis. Salut aku. Ini. Tingkat kematangan cinggurnya juga pas banget. Jadi enak. Dia kenyal-kenyal-kenyal gitu. Bikin ada teksturnya. Jadi pada saat kalian kunyah, ini rujak. Ya, rujak cinggur ini. Dapat teksturnya dari cinggur. Dapat tekstur dari lontongnya. Cinggur gak sembarang cinggur ya, Fudis. Kata mbok sih, cinggur yang dipakai ini hanya berasal dari sapi jantan dan berumur muda atau remaja aja. Selain ada perbedaan aroma, tekstur dagingnya juga lebih lembut. Wah, pantas cinggurnya kenyal-kenyal nikmat. Apalagi si cinggurnya ini dipadukan bersama bumbu kacang yang gurih pedas dan ada sedikit rasa petis ebinya. Buah makin melengkapi sensasi hidangan Jawa Timur kita kali ini, Fudis. Aku gak pernah kebayang yang namanya rujak dicampurin dengan kuah soto. Ini dia. Ini dia akhirnya membuktikan. Kalau otak gue bilang itu kayak gak nyambung gak sih ini rujak sama soto? Salah, Fudis. Ternyata. Ini ternyata nyambung banget kuahnya ya. Dengan soto ya. Soto ini yang namanya kuah soto. Kalian lihat ya. Teksturnya, Fudis. Ini kuah soto dicampur kacang jadinya dia creamy. Creamy tapi gak ganggu gitu. Enak. Jadi gurih dari sotonya dapet, gurih kacangnya dapet. Semuanya pol nampol ini juara. Dan asal kalian tau, Fudis? Ini satu porsi. Harganya cuma 20 ribu aja. Ini 20 ribu, rujak cinggur 20 ribu. Receh kan, Fudis? Satu porsi 20 ribu aja. Tapi yang mau cobain rujak soto atau rujak cinggurnya mbok, bread. Kalian perlu datang dari pagi-pagi aja. Oh iya, for your info nih, Fudis. Warung rujak ini udah legend banget. Jadi penggemarnya udah banyak. Sehingga rujak sotonya itu bisa ludes hanya dalam waktu 3 jam aja. Waduh, antri pol nih. Pokoknya kalian wajib banget lah kalau mau dapet rekomendasi makan receh. Kalian wajib banget nonton. Makan receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh. Tapi rasanya, Fudis, gak receh-an.